bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada aduh ini ada informasi yang kurang menyenakkan ya ini dari demokrasi bawah waduh Jokowi disebut tau manufer firli bahuri dan mudoko nah RG Dogi Gurung bilang ini untuk membatalkan Anish Baswedan coba selengkapnya saya baca akan baru kita bahas kawan nah ini ya dari pengamah politik dan akademisi RG Dogi Gurung menyeruti manufer kepala staf presiden atau KSP Muldoko dan ketua KPK Firli Wahuli kedua sosok tersebut sedang dapat sorotan karena diduga sedang berusaha menggagalkan pencapresan Anish Baswedan Muldoko dengan cara ambil alih demokrat Firli Bahuri dengan mati-matian menjadikan Anish tersangka lewat kasus Formula E mengenai hal ini RG Dogi menilai kedua anak buah Jokowi tersebut punya satu tujuan untuk membuat Anish Baswedan tak melanggan di kontestasi pengulian presiden atau Phil Press dari awal kita duga ada satu proyek yang sudah final bahwa Firli memang dipasang di situ untuk mengalangi Anish Baswedan hujar RG Dogi Gurung melalui kanal youtube RG Dogi Gurung official yang juga bersama Hersy Beno Arief dari Forum News Network atau FFN dikutip Senin 10 April 2023 ini paralel dengan kegiatan manufer politik Muldoko yang berupaya menganeksasi Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK sekali lagi kita tahu bahwa Demokrat akan dipakai sebagai alasan untuk membatalkan Anish begitu PK keluar selesai semua soal tambahnya semua indikasi-indikasi tersebut menurut mantan Roseng UI tersebut harus jadi dugaan kuat yang diketahui oleh masyarakat bahwa ada unsur politis Istana hal tersebut adalah kekuasaan tidak menghindaki seorang Anish untuk bisa melenggang di pertarungan Belipres 2024 kita tetap mesti duga dengan kuat bahwa Jokowi memang memainkan Pirli dan Muldoko untuk membatalkan Anish melalui dua hal yakni secara hukum lewat Formula E dan kedua secara politis lewat Muldoko melanjutkan tindakan hukum mempersoalkan status Demokrat di tingkat PK untuk diketahui internal KPK disebut sedang memanas setelah dua jeneral kepolisian yang mana terbaru berkaitan dengan status Brigjen Endar Prihantoro di lembaga anti korupsi tersebut Besas-besus menyebut Pirli memberhentikan Endar di KPK karena tidak mau menaikkan status dugaan korupsi Formula E menjadi penyidikan Direktur penyidikan KPK tersebut enggan mengikuti keinginan Pirli CS karena menganggap tidak ada dua alat bukti yang cukup untuk membawa Anish jadi tersarkah keputusan Kapolri sebagai atasan langsung Endar di Polri untuk Endar meneruskan pekerjaannya di KPK pun Enggan diterima oleh Pirli CS nah itu kawan yang berkembang saat ini jadi berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggagalkan Pak Anish melenggang menjadi calon Presiden RG 2024 ini tentunya akan merusak terkad demokrasi kawan nah yang saya bingung kenapa Pak Jokowi kok begitu kalau memang itu terbukti jika apa yang disampaikan oleh Bandar Kekurung ini benar bahwa Jokowi tahu Manuver Fili Bahuri dan Muldoko ini harusnya dihentikan ini harus dihentikan apa sih yang ditakuti kepada sosok Anish Baswedan apa yang kalian takuti ya silapkan siapkan calon-calon yang lain Pak Anish maju oke cari lawannya siapa ada Pak Prabowo ada Pak Ganjar jangan berusaha menghalangi anak bangsa Indonesia untuk dipilih menjadi pemimpin di negeri ini kenapa setiap hari ini Pak Anish Baswedan kuliah semakin ditekan semakin dijegal yang terjadi adalah semakin bertambah pendukungnya kalau saya ambil sejarah ya di jaman Ibu Mega mau jawab pres mau jawab pres itu kan bagaimana dulu Ibu Mega itu di dihalang-halangi di jegal di masa-masa orde baru tapi akhirnya muncul jadi wakil presidennya Mbak Gus Dur kemudian menjadi presiden ini adalah presiden Indonesia yang pernah dijegal-jegal yang kemudian muncul Pak SBE Pak SBE juga sama di awal-awal capresnya yang tidak sedikit yang menjegal Pak SBE agar tidak ikut capres tapi ternyata Tuhan berkata lain Pak SBE malah dua priode nah itu adalah sudah dua presiden yang selalu dijegal malah jadi presiden yang ketiga kalau saya lihat Pak Jokowi juga sama ya selalu diberikan isu-isu miring agar tidak bisa jadi presiden Indonesia tapi yang terjadi Tuhan berkata lain malah Jokowi jadi dua priode nah sekarang ini Pak Anies ini Pak Anies kayaknya ini ya insya Allah ini Pak Anies ini adalah presiden keempat yang berusaha dijegal tapi akan menjadi presiden ya akan kenapa Tuhan itu tidak tidur makanya saya bilang mudah-mudahan ini bukan manuver Pak Jokowi mudah-mudahan bukan tapi kalau ini manuvernya Pak Jokowi wah sangat disayangkan karena dulu di zaman Pak SBE jadi presiden itu tidak ikutan tidak ikut-ikutan menjegal calon-calon presiden waktu Pak SBE jadi presiden tidak ikut-ikutan ya makanya ini kan jadi pertanyaan apa sih yang ditakuti oleh kepada diri Pak Anies Pak Anies ini orangnya cerdas beriman salatnya tidak pernah putus terus kalau marah marahnya itu adalah landai tapi memberikan masukan memperbaiki jadi berhenti lah ya siapapun kalian yang berusaha untuk menghentikan majunya Bapak Anies Baswedan calon presiden Indonesia berhenti lah karena semakin kalian jegal semakin laju maju ke depan nah kalau Pak Anies tidak maju terus siapa nanti Pak Prabowo Pak Prabowo pasangan Cahimin Pak Ganjar pasangan Pak Erik Pak Prabowo kalah lagi jadi satu-satunya sekarang ini yang semakin naik elektibilisannya adalah Pak Anies dan saya kira harapan Pak Prabowo terkait bangsa Indonesia harapan Pak Ganjar terkait bangsa Indonesia itu juga adalah bagian daripada cita-cita daripada Pak Anies yaitu terkait kesetaraan sumber daya alam tapi kan rakyat lebih mencintai sebagian besar rakyat Indonesia kan lebih mencintai Pak Anies ya mungkin karena pembawaannya dan sebagainya kan banyak orang menilai seseorang ya untuk mencintainya nah sekarang ini saran saya tidak urut di jegal-jegal Pak Anies cari lawannya yang kalian tidak senang dengan Pak Anies siapkan siapa calonmu aduh 2004 itu baru mantap ya semoga saja Pak Jokowi tidak melakukan ini karena tidak mantap demikian kawan bagaimana murah sabarku baikkan videonya kawan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih